Intro Proses pemindahan lori dari Stylizer menuju transfer jaring Terima kasih Untuk transfer ini menggunakan sistem otomatis yang dikirakan oleh hidrolik Untuk kapasitas lori Adalah 20 ton Kapasitasnya adalah 20 ton per lori Dalam satu Stylizer itu bisa memuat 4 lori Sehingga dalam satu sekali rebusan Jika sampai 80 ton TBM Dihasilkan Itu adalah suara stream Setelah keluar semua lori dilakukan perebusan ulang 4 lori lagi direbus Ini Stylizer nomor 4 sama sedang mengeluarkan lori Proses pengeluaran lori Lori berisi TBM ini nantinya akan ditransfer ke transfer jaring Menggunakan indexer ini Menuju transfer jaring Kemudian akan Dimasukkan ke dalam tibler Untuk dituang ya Untuk dituang TBM nya Untuk dilakukan pengolahan selanjutnya Untuk diketahui bahwa Panel kontrolnya ini berada di atas semua ya Panel ini Semuanya dikendalikan dari sana Ini berjalan secara otomatis Ada sensor Banyak sensor Ini adalah sensor Satu Dua Dan di dalam transfer jaring ini juga ada sensor Di dalam indexer juga ada sensor Semuanya berjalan secara otomatis Memang membutuhkan waktu yang ada lebih lama Karena dia menggunakan sistem hidrolik Dia berjalan pelan tapi kuat Nah ini proses masuk ke dalam transfer jaring Ini adalah transfer jaring Ini adalah mesin transfer jaring Transfer jaring ini Terus untuk memindah Lorry yang sudah berisi TBM Untuk dilakukan pengolahan Selanjutnya Ini satu lagi Dua lorry lagi masuk Dua lorry dari stilizer nomor 4 Dan dua lorry dari stilizer nomor 2 Masing-masing akan mengisi len 1 dan len 2 Masing-masing akan mengisi len 1 dan len 2 Yang ini berdorong untuk lorry ini Namanya adalah indexer digerakkan oleh hidrolik berkapasitas Selur devot kami Lorry di kosong Seluruh 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 masih dalam proses perlu diketahui juga ya disini lorry ini sebelumnya sudah diisi oleh TBS buah kelapa sawit dari loading ramp yang sudah melalui proses sortasi proses melalui siliger fungsinya adalah untuk meratakan sterilisasi selain itu juga berfungsi untuk melunakan buah sawit agar mudah diolah untuk satu transfer keri ini bisa memuat dua lorry dengan satu lorry masing-masing kapasitas sekitar 20-24 ton disana proses perebusan sudah terjadi ada kebocoran disana dan perlu untuk diperbaiki iya lorry tangguh langit setelah mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebocoran diseli selamat menikmati selamat menikmati kisah satu lorry ini selamat menikmati kebocoran disop вuat ini untuk saya masuk kebocoran disini tippler karena adalah mesin tippler fungsinya untuk menuang isi dalam lori untuk dikirim ke tracer nah ini sudah berjalan dan semuanya dioperasikan diatas kontrol panggungnya semuanya ada diatas pengoperasiannya semuanya ada diatas selamat menikmati nah disana sudah ada kacu lori yang masuk ke dalam tippler ya nanti akan digerakkan melalui puter ini ya puter ini lalu hidrolik ini akan mendorong lori masuk ke dalam tippler setelah masuk ke dalam transfer carry penuangan ini dilakukan secara bertahap dan otomatis penuangan ini dilakukan secara bertahap dan otomatis setelah melalui proses penuangan di tippler ini nanti TBM akan masuk ke dalam tracer untuk dilakukan pemisahan antara janjangan kosong antara janjangan dengan brondolanya oke sekian video kali ini semoga ada manfaatnya jangan lupa like share dan subscribe sampai ketemu lagi di video video selanjutnya terima kasih